Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan bukti baru terkait korupsi di Kementan yang melibatkan eks-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo didapati informasi bahwa uang hasil korupsi yang dilakukan eks-mentan mengalir ke Partai Nasdem. Diduga aliran dana mengalir untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangannya, Jumat, tanggal 13 Oktober tahun 2023. Alexander belum menyebutkan jumlah rincian dari penggunaan uang hasil dugaan korupsi yang ditujukan kepada Nasdem. Dia mengatakan penyidik terus mendalami kasus ini. KPK akan terus mendalami, kata dia. KPK akan terus menelusuri dan mendalami gratifikasi yang diterima Syahrul Yassin Limpo bersama-sama KS dan MH sekitar 13,9 miliar rupiah. Dia mengatakan penyidik masih menelusuri lebih lanjut. Terdapat penggunaan uang lain oleh SYL bersama-sama KS dan MH serta sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian, untuk ibadah umrah di tanah suci senilai miliaran rupiah, kata Alexander. Dalam kasus ini, Syahrul, Kasdi, dan Hatta telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya ditahan selama 20 hari ke depan. Dikenakan pasal 12 huruf E dan 12 BUU TV Kor. SYL ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU dengan sangkaan pasal 3 dan atau pasal 4 UU nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU.